Berbagai cara kreatif dilakukan warga untuk menyambut dan memberiakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dilakukan ratusan nelayan di Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Mereka menghias kapal dengan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan dan unsur merah putih untuk berpawai di Laut Jawa di kawasan desa Mundu Pesisir. Nippon Pin berkomitmen mendukung para nelayan dengan mendonasikan 76,860 liter cat kayu dan besi B-Brand 1000 dan Nippon Copper Pin Anti-Fouling untuk 5,124 kapal nelayan di Indonesia. Harapan kami kapal mereka menjadi lebih indah dan tahan lama. Nippon Pin juga tetap konsisten melaksanakan program Gapura Merah Putih yang menjadi lambang semangat warga di momen kemerdekaan. Berkat komitmen dan konsistensi yang dilakukan sejak tahun 2022, Nippon Pin Indonesia berhasil memecahkan rekor dan dianugerahi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dalam kategori pengecatan kapal nelayan merah putih terbanyak. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga memberikan penghargaan atas rekor pengecatan kapal nelayan merah putih terbanyak di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Nippon Pin dan semoga ke depannya dapat menjangkau lebih banyak lagi kawasan bahari di Indonesia. Selain program CSR Kapal nelayan merah putih, perusahaan manufaktur dan pelopor industri cat di Jepang tersebut juga mendonasikan 131.310 liter cat untuk 11.978 Gapura di seluruh Indonesia dalam program CSR Kapal nelayan merah putih yang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tim Imputan, laporkan.